Innalillahi wayenaya hiroji on Subang berduka ya Korban tewas kecerakan bus pariwisata yang membawa ramungan pelajar Dari SMK asal Depok di Kecamatan Ciater, Upatan Subang Deo Barat Dilaporkan mencapai 11 orang dikutip dari antara Wali kota Depok Mawan Idis menyebutkan ada 11 orang meninggal dunia Dan 4 orang mengalami luka berat terus dirawat di rumah sakit di daerah Subang Atas kecerakan bus yang membawa pelajar SMK Lingga Pencana Depok Semuanya ada 11 yang meninggal dari rombongan SMK Lingga Pencana dan 4 luka berat Dan selebihnya luka lingan, kata Mawan Idis dari Depok, Jawa Barat Minggu 12 bulan 5 tahun 2024 Dari 11 korban meninggal dunia pihak roda meminta agar dilendah dibawa ke rumah masing-masing Idis juga menyebutkan ada 1 orang penandaran motor yang tewas dalam kecerakan tersebut Sebelumnya sebuah bus pencinta yang mengangkut perhormungan HGSMK Asal Depok Mawan Kecelakaan di Jalan Tunansiatra Subang Sabtu sekitar pukul 18.45 Peristiwa kecerakaan itu terjadi saat bus yang membuat rombongan pelajar Itu melintas dari arah Bandung menulis Subang Sementara itu, berdasarkan kecerangan Direkturat Jenda Perhormungan Darat Kemudian Perhormungan, bus poliswa pariwisata yang ditumpangnya membuat bagian SMK Lingga Kecelaka Depok tersebut diduga tidak memiliki izin angkutan Adapun pada aplikasi meter darat, bus tersebut 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 tidak memiliki izin angkutan Kecelakaan, Kepala Bagian Hukum dan Kemas Direkturat Jenda Perhormungan Darat Kemen Buk Aicna dalam berterangan di Jakarta Sabtu 11 Mei malam Mer endangan di instantan Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Kepala Bagian Hukum Pagian Hukum Terima kasih telah menonton